Ajiwisadahana jilid 1. Pengantar Guna memudahkan para pembaca yang budiman untuk dapat mengikuti cerita ini secara baik, kiranya perlu diselami dulu peristiwa sebelumnya. Secara tak terduga Mahisa Singkir bersama Sarwiyah terjebak di Lembah Terasing dan menjadi tawanan mpul galuh. Karena Mahisa Singkir dipaksa kawin dengan Ika Dewi dan Sarwiyah kawin dengan Rakit Jendana. Kemudian kakak beradik, Rakit Jendana dan Ika Dewi, itu walaupun tidak berjanji lebih dahulu telah mencampur racun yang bisa menimbulkan rangsang birahi. Akibatnya Mahisa Singkir yang tidak menyadari, lalu melakukan hubungan suami-isteri dengan Ika Dewi. Tetapi sebaliknya bagi Sarwiyah beruntung, ia menyadari perubahan dirinya setelah makan. Maka ketika Rakit Jendana akan berbuat tidak senonoh, dapat ia pukul dadanya dan roboh tewas. Berbareng dengan saat tersebut, datanglah julung pujut dan wari gagung dan dapat menolong. Padahal Sarwiyah ini adalah calon istri wari gagung, maka gadis ini gembira sekali. Mahisa Singkir pun tertolong oleh Mpu Anu Sadwipa dan diajak lari meninggalkan Lembah Terasing itu. Dan ternyata Lembah Terasing itu sedang diserbu oleh pasukan Majapahit. Perang campuh terjadi dan kebakaran terjadi di sana-sini. Penduduk panik dan kebingungan. Setelah dapat mereka selamatkan ini, Sarwiyah mereka ajak menjauhi Lembah. Lalu di sebuah hutan julung pujut bertanya, mengapa Sarwiyah di Lembah Terasing itu? Sarwiyah menceritakan apa yang sudah terjadi kakeknya, si tangan iblis, telah tewas Dalem Tangan Gajah Mada, ketika berkelahi seorang lawan seorang, peristiwa itu dapat Anda ikuti Dalem Buku Mencari Ayah Kandung. Mendengar penuturan ini julung pujut dan wari gagung kaget sekali. Mereka berjanji untuk menuntut balas. Lalu Sarwiyah menceritakan perjalanannya sekarang ini berteman dengan adik seperguruannya bernama Mahisa Singkir, dalam usaha mencari julung pujut dan wari gagung untuk minta bantuan. Mendengar penuturan Sarwiyah melakukan perjalanan bersama seorang pemuda berbulan lamanya, tiba-tiba saja julung pujut curiga dan meragukan kesucian Sarwiyah. Maka tiba-tiba ia memerintahkan kepada muridnya, agar gadis ini ditangkap lalu ditelanjangi. Sebagai akibatnya Sarwiyah menjadi pingsan saking malu, baka buku berjudul Jangan Kasih Kesah Hatiku. Julung pujut melakukan perbuatan itu tidak dengan maksud memalukan maupun menghina calon menantunya. Tetapi oleh kecurigaannya, ia ingin memeriksa apakah Sarwiyah masih gadis suci atau sudah terjamah laki-laki. Tetapi caranya memeriksa sesuai dengan kera dia sendiri. Mengerikan, dan membuat wari gagung sendiri merasa tidak tega. Namun setelah julung pujut mendapatkan bukti, Sarwiyah masih perawan suci, maka kakek ini menjadi gembira sekali, dan memuji Sarwiyah yang pandai menjaga diri dan pantas menjadi menantunya. Namun sebaliknya apabila terbukti gadis ini sudah tidak suci lagi, ia tidak segan untuk membunuh saat itu juga. Demikianlah yang terjadi dan telah diceritakan dalam buku berjudul Jangan Kasih Kesah Hatiku. Dan sekarang, marilah kita ikuti secara seksama buku berjudi. Aji Wisada Hana ini, dengan cekatan wari gagung segera memutuskan tali-tali yang mengikat Sarwiyah. Adapun gadis ini terisak-isak, malu, tetapi juga merasa lega sekali. Lega, bahwa julung pujut tidak bermaksud menghina. Dan lega bahwa selama ini dirinya pandai menjaga diri. Namun diam-diam tergetar hebat juga jantung gadis ini, jika teringat pengalamannya dalam kamar tahanan. Hampir saja dirinya celaka oleh pengaruh racun perangseng yang dicampurkan dalam makanannya oleh rakit cendana. Hanya berkat kekebalan tubuhnya terhadap racun, membuat rakit cendana tidak berhasil menjamah dirinya. Ngeri juga apabila teringat pengalamannya dalam kamar tahanan itu. Sekarang setelah tali-tali yang mengikat tubuhnya lepas, dengan tubuh gemetaran ia mendeprok di tanah, dalam usahanya menyembunyikan bagian tubuhnya yang rahasia. Wari gagung segera menolong dengan menggambilkan pakaian Sarwiyah. Kemudian ia menghampiri gadis ini dengan langkah mundur. Agaknya pemuda ini tidak tega melihat calon istrinya bugil seperti itu. Pakailah katanya halus sambil memberikan pakaian itu. Sarwiyah melirik ke arah wari gagung dan julung pujud. Gadis ini menjadi legat ketika melihat guru dan murid itu tidak memandang dirinya. Perhatian mereka kembali tertarik kepada api yang berkobar di lembah dan juga terdengar pula sorak-sorai yang gemuruh. Dalam waktu singkat Sarwiyah sudah selesai berpakaian. Gadis ini dadanya lapang. Namun terasa malu juga, jika teringat keadaannya tadi ketika sedang diuji oleh julung pujud. Ia tidak tahu, apa yang terjadi dengan dirinya ketika pingsan namun damdiam ia menduga pula, tentu guru dan murid itu tadi sudah menonton dirinya dengan mata melotot dan tak berkedip, karena dirinya terikat rat pada sebatang kayu dan terkulai. Apabila menurutkan rasa malu dan penasarannya, ingin sekali dirinya mengamuk. Tetapi apabila teringat akan tujuannya mencari guru dan murid ini, maka kemudian ia sadar tidak boleh menurutkan kemarahan hati, dan sebaliknya malah harus berusaha membuat guru dan murid ini senang, agar bersedia membalaskan sakit hatinya kepada gajah mada. Sarwiyah sudah melangkah menghampiri wari gagung dan julung pujud. Ia ikut pula mi mandang ke arah lembah yang sudah menjadi lautan api. Diam-diam gadis ini teringat kepada Mahisa Sinkir. Lalu dimanakah pemuda yang diam-diam ia cintai itu sekarang? Sarwiyah amat khawatir akan keselamatan Mahisa Sinkir. Namun demikian manakah mungkin gadis ini berani menanyakan tentang pemuda itu? Gadis ini menjadi khawatir apabila wari gagung dan julung pujud menjadi curiga lagi. Khawatir apabila cemburu sekalipun sudah terbukti saat ini dirinya masih perawan suci. Tetapi apabila teringat akan apa yang dilakukan julung pujud tadi diam-diam Sarwiyah gemetaran tubuhnya. Sungguh aneh, mengapa mencari bukti kesucian seorang gadis, harus menggunakan kera demikian? Api di lembah itu masih terus berkobar. Langit di atasnya membarah dan lembah itu sekarang menjadi lautan api. Jika teringat pengalamannya di lembah tadi, bagaimanapun ia bergidik angeri. Entah apa yang dialami dalam kamar Taha. Dan itu, apabila dirinya tidak kebali racun. Biadap caci makinya dalam hati ia tujukan kepada rakit cendana terlalu. Bangsat rakit cendana! Engkau sekarang sudah mampus dan memetik buah perbuatanmu sendiri yang terkutuk. Akan tetapi tiba-tiba timbul rasa kekhawatirannya. Sebab apabila rakit cendana menggunakan racun untuk merobohkan dirinya, apakah tidak mungkin Mahisa Singkir mengalami nasib yang sama dengan dirinya? Dan apabila perempuan itu sudah menggunakan racun yang merangsang itu, manakah mungkin Mahisa Singkir dapat bertahan lagi berhadapan dengan Ikadewi? Guna menahan gengguan hatinya ini kemudian ia menundukkan kepalanya. Ia tidak memandang ke arah lembah yang terbakar itu, malah kemudian ia menjatuhkan diri dan duduk di atas rumput. Kau letihwari gagung bertanya. Benar, Sarwiyah mengangguk. Setelah kita tiba di rumah, kau bisa melepaskan lelah sesuka hatimu. Dan untuk mencukupi kebutuhanmu, biarlah aku yang akan melayanimu. Hei-hei-hen-hei julung pujud terkekeh, engkau akan melayani kebutuhan calon isterimu. Lucu-lucu sekali. Apanya yang lucu hari gagung kehera. Nan. Dimanapun, di dunia ini, sudah kau drap. Nyamanusia perempuan yang harus melayani. Kebutuhan laki-laki. Tetapi kau malah kebalikannya, akan melayani kebutuhan calon isterimu. Guru. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, baik menurut kodrat sebagai manusia maupun dalam tatah hidup. Sebab mereka sama-sama membutuhkan dan sama-sama pula mengharapkan kebahagiaan hidup. Perempuan sebagai seorang istri, harus memperoleh tempat yang wajar, harus mendapat penghargaan dari suami. Hanya laki-laki yang tidak tahu diri saja, yang beranggapan kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Wari gagung berhenti sejenak. Setelah minelan ludah ia meneruskan. Guru. Sebaliknya, apabila perempuan yang semau gue, tidak dapat menghormati suaminya, suka menyeleweng, itupun perempuan tidak tahu diri. Perempuan yang demikian manakah mungkin dapat mendidik anak-anaknya secara baik dan menjaga ketenteraman rumah tengganya. Heheheheh, engka seperti burung beo belajar bicara, julung pujuk terkekeh, mari sekarang kita pergi. Hem, pada fajar ini aku akan membalaskan sakit hati si tangan iblis, kakek Sarwiyah. Ah, guru akan ke Majapahit dan minantang Gajah Mada untuk bertanding mari gagung kaget berbareng heran. Tak usah kita terlalu jauh pergi, anakku. Hem, tahukah engkau bahwa pasukan yang menyerbu lembah ini merupakan pasukan Majapahit? Oh, guru akan membunuh mereka? Mengapa tidak? Aku akan menghancurkan pasukan itu. Hanya satu atau dua orang saja yang akan aku beri hidup. Untuk apa? Agar orang itu dapat memberi laporan kepada Gajah Mada. Dengan perantaraan orang itu aku akan menantang Gajah Mada berkelahi di puncak Gunung Tengger pada tiga bulan lagi. Berkelahi secara ksatia, seorang lawan seorang. Ah, guru, manakah mungkin bisa terjadi? Gajah Mada adalah patih mangkubumi Majapahit. Seorang yang kedudukannya amat tinggi dan penting. Manakah mungkin mau datang seorang diri? Dia tentu akan disertai oleh para pengawal dalam jumlah banyak. Guru, murid menjadi khawatir sekali. Hei 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 hei, apakah engkau sekarang menjadi seorang penakut setelah bertemu dengan calon istrimu yang manis ini? Hei 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 hei, jika engkau khawatir keselamatanmu dan sayang pula akan calon istrimu, biarlah aku seorang diri yang akan menerjang ke sana. Ih ha ha, tidak saruiah berseru paman, aku takkan berdiam diri dan aku harus ikut ke sana. Apakah sebabnya? Kakeku akan penasaran apabila aku menjadi pengecut dan membiarkan paman berha. Dapan dengan bahaya. Apapun yang akan terjadi aku menyertai paman dan menghadapi gajah Mada. Hei 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 hei, bagus. Engkau calon menantuku yang terpuji. Hai Wiragagung. Apakah engkau tidak malu kepada calon istrimu sendiri? Guru, baiklah. Di sana guru akan tahu apakah aku ini murid yang baik ataukah murid pengecut. Julung pujuk terbelalak, namun hanya sejenak dan kemudian ia terkekeh lagi. Katanya. Hei 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 hei, apakah yang akan kau lakukan di sana? Jika guru berhadapan dengan gajah Mada, apakah murid tidak dapat berhadapan dengan yang lain? Hem, biarlah guru tahu bahwa murid bukan penakut. Murid akan memilih salah seorang pembantu gajah Mada yang paling sakti. Jika engkau sampai tak mampu melawan, apakah jadinya? Bukankah taruhannya hanyalah mati? Apabila toh murid tewas dalam perkelahian itu, bukankah murid akan mati dengan puas? Murid mati memberilah nama baik kakek mertua dan dalam usaha membalaskan sakit hati keluarga. Hahaha, engkau jangan mengacau tak keruan. Wari gagung melongot, tak tahu maksudku. Runya. Hem, wari gagung. Engkau sekarang sudah mengerti, dirimu sekarang sudah lain dengan keadaanmu dua tahun lalu maupun kemarin. Sekarang engkau sudah mempunyai calon misteri cantik jelita. Lalu bagaimanakah dengan sarwiyah apabila kau tewas dalam perkelahian itu? Wari gagung memalingkan mukanya mi mandang sarwiyah. Akan tetapi gadis ini menundukan kepala, sehingga tidak membalas pandang mati calon suaminya. Wari gagung menghela nafas pendek, sekarang ia menjadi ragu sehingga tidak kuasa membuka mulut. Tetapi apakah yang terjadi dengan sarwiyah sekarang ini? Dalam dada gadis ini sekarang terjadilah pergulatan dan pertentangan batin yang hebat sekali. Apabila mengingat kata-kata kakeknya yang ingin membalas dendam kepada gajah mada, sesungguhnya hati gadis ini terharu berbareng bangga. Dan apabila julung pujut dan wari gagung sampai tewas dalam perkelahian itu, seharusnya dirinya sendiri harus pula berani menggorbankan nyawa. Namun tiba-tiba dalam benak gadis ini terbayang kembali wajah tampan mahisa singkir dan wataknya yang sabar dan sikapnya yang amat sopan. Dalam dada gadis ini tiba-tiba saja malah timbul harapannya, agar wari gagung tewas dalam perkelahian yang direncanakan itu. Sebab bagaimanapun dalam hatinya tidak sepercik pun api cinta kepada wari gagung. Ia setuju dipertunangkan dengan pemuda ini tidak lain adalah hanya menuruti kemauan kakeknya saja. Ternyata sekalipun ia sudah berusaha mencintai wari gagung, usahanya gagal. Api cinta itu tidak pernah menyala dan benih cinta itu tidak mau tumbuh. Lebih lagi sekarang, setelah dadanya terisi oleh bibit cinta kepada mahisa singkir, harapan satu-satunya sekarang ini tidak lain hanya ingin hidup bersama, membentuk keluarga bahagia dengan mahisa singkir. Sarwiyah tidak membuka mulut dan wari gagung mengiakan. Kemudian dua orang muda ini mengikuti julung pujut meninggalkan tempat ini. Dugaan julung pujut bahwa pasukan Majapahit yang dipimpin Mpu Kepakisan belum jauh pergi memang tepat. Pasukan itu walaupun dalam waktu singkat sudah dapat melumpuhkan lawan, sehingga Mpu Galuh dan Hesti Pawana tewas, namun yang harus diurus memang amat banyak. Bagaimanakah Sarwiyah? Bagaimanakah perasaanmu, jika aku sampai tewas dalam perkelahian untuk membalaskan sakit hati kaketmu? Pertanyaan wari gagung ini membuat Sarwiyah terkesiap. Ia mengangkat mukanya, yang agak pucat. Melihat wajah Sarwiyah yang pucat itu, julung pujut terkekeh gembira. Sebab kaket ini menduga, kepucatan wajah gadis ini karena rasa khawatir apabila calon suaminya sampai tewas. Demikian pula wari gagung, pemuda ini menduga sama. Lebih lagi ketika melihat gadis ini tidak membuka mulut dan hanya mampu menggeleng. Dugaan guru dan murid ini semakin kuat, jelas gadis ini tidak menginginkan wari gagung sampai tewas. Sudah, sudah, Sarwiyah, engkau tak perlu khawatir dan sedih ujarnya dengan nada menghibur, semua ini baru merupakan rencana saja. Aku belum tahu, gajah mada sedia ataukah tidak melayani tantanganku. Hem, sekarang marilah kita berangkat. Aku percaya, pasukan Majapahit itu belum jauh pergi. Pasukan itu lebih dahulu harus membakar semua jenazah yang tewas, baik pada pihak lawan maupun pihak sendiri. Di samping itu sesuai dengan perintah gajah mada, mereka yang menyerah harus diperlakukan sebaik-baiknya dan dibawa ke Majapahit. Di antara tawanan yang jumlahnya amat banyak itu, sebagian besar terdiri atas wanita dan anak-anak. Para tawanan itu di sepanjang jalan selalu menangis akibat kesedihan hatinya oleh tuasnya suami, ayah atau anaknya. Karena miah nangis maka perjalanan menjadi lambat sekali. Beberapa orang prajurit yang bertugas menjaga para tawanan, mulai naik darah. Mereka kemudian membentak-bentak dan ada pula yang tidak kuasa lagi menahan tangannya dan main pukul. Untung hal ini cepat diketahui oleh Rangga Permana, putra gajah mada yang menyertai mpu kepakisan. Sekalipun sekarang ini Rangga Preh. Mana menderita luka pada pundaknya, namun pemuda ini tidak dapat tinggal diam. Ia cepat bertindak sekalipun tanpa kekerasan, setelah mendengar laporan itu. Rangga Permana yang semula mengendarai kuda berjajar dengan mpu kepakisan di bagian depan, pemuda ini menghentikan langkah kudanya untuk menunggu pasukan yang bergerak di belakang. Ia baru menggerakkan kendali kudanya lagi, setelah pasukan penjaga tawanan itu tiba di sampingnya. Dengan demikian pemuda ini sekarang dapat mengawasi langsung semua tawanan. Rangga Permana cukup bijaksana. Ia tidak menegur maupun marah kepada para prajurit, dan ia hanya berdiam diri dan mengikutinya. Sekalipun demikian, pengaruhnya amat besar. Para prajurit tawanan itu sekarang tidak berani main pukul dan galak lagi. Waktu sudah fajar. Pasukan yang bergerak menuju Majapahit itu baru tiba di Rambi Puji. Mendadak pasukan itu berhenti dan Rangga Permana yang di belakang keheranan. Pada saat itu seorang lurah prajurit berlarian menghampiri Rangga Permana. Setelah memberi hormat, lurah prajurit ini melapor, perjalanan terhenti. Di depan telah menghadang seorang kakek kerdil yang rambutnya awut-awutan tidak keruan. Rangga Permana kaget. Ia kemudian berbisik dan menugaskan lurah prajurit itu supaya mengawasi para tawanan. Kemudian ia menggerakan kudanya ke depan. Dan ternyata laporan itu benar belaka. Ia melihat Mpu Kepakisan sudah berdiri berhadapan dengan kakek kerdil yang tertawa terkekeh-kekeh. Heheheheh, siapakah engkau kakek tua tanya kakek kerdil ini yang bukan lain Julang Pujud? Mpu Kepakisan memandang tajam kepada Julung Pujud. Timbul perasaan heran dalam hati kakek ini, apakah sebabnya Julung Pujud berani menghadang pasukannya? Orang yang waras ataukah gila? Namun sebagai kakek yang berjiwa besar, ia menjawab juga. Aku yang disebut orang dengan nama Mpu Kepakisan. Siapakah engkau dan apa maksudmu menghadang perjalanan kami? Julung Pujud mengerutkan alisnya yang sudah putih mendengar nama Mpu Kepakisan. Ia memang sudah pernah mendengar nama ini, dan terkenal sebagai tokoh sakti mandraguna, yang menjadi sahabat gajah mada. Namun demikian Julung Pujud tidak menjadi gentar. Kakek ini malah ketawa terkekeh-kekeh. Hehehehe, sungguh beruntung pagi ini aku dapat berhadapan dengan tokoh sakti bernama Harum. Hahaha, kau ingin tahu namaku? Baik, aku inilah yang disebut orang dengan nama Julung Pujud, orang belambangan. Kau, kau, Julung Pujud Mpu Kepakisan kaget. Nama Julung Pujud justru amat terkenal, semenjak puluhan tahun lalu. Hanya sayang sekali tokoh sakti ini memilih jalan susat, dan tidak segan-segan mengganas kepada orang yang sama sekali tidak berdosa. Julung Pujud melakukan kekejaman dan membunuh orang justru untuk hiburan dan kesenangan. Hehehehe, kau kaget EJ, Julung Pujud. Hem, apakah maksudmu menghadang kami? Maksudku sudah jelas. Kenapa masih juga bertanya? Aku sengaja menghadang perjalananmu pagi ini bukan lain karena aku tertarik. Pasukan yang banyak jumlahnya ini dan bergerak waktu fajar pula, pulang dari mana? Julung Pujud sengaja bertanya dan pura-pura tidak tahu. Tetapi Mpu Kepakisan yang sekarang ini berkedudukan sebagai panglimat, bersikap hati-hati. Ia belum tahu maksud Julung Pujud yang sebenarnya. Kalau berbuat baik adalah syukur, tetapi kalau jahat tidak boleh sembarangan. Hem, dengus Mpu Kepakisan dingin perjalanan kami pada pagi ini tidak ada sangkut pautnya dengan kau. Maka maafkanlah aku tidak dapat memberi keterangan. Julung Pujud berjingkrakan saking amat marah. Ia mendelik dan tiba-tiba rambutnya yang awut-awutan itu berdiri seperti sapu lidi dan kemudian bentaknya menggeledek. Jahanam. Setan alas. Aku bertanya baik-baik, jawabanmu menyebabkan orang marah. Huh? Apakah sangkamu aku tidak tahu, kau baru saja pulang menumpas sarang Mpu Galuh? Mpu Kepakisan kaget sekali mendengar ini. Tetapi ia malah semakin hati-hati bersikap. Karena ia cepat dapat menduga kakek kerdil ini tentu salah seorang sahabat Mpu Galuh, dan agaknya kakek ini menghadang ingin membelam Pugaluh. Hem, kalau sudah menghadang, apakah maksudmu tanda tanya? Heheheheh, maksudku jelas. Aku tahu pasukan ini pasukan Majapahit. Dan aku tahu pula, apa yang kau lakukan ini sesuai perintah Jahanam Busuk Gajah Mada. Bangsat. Tutup mulutmu yang busuk teriak Rangga Permana yang menjadi marah ketika mendengar kakek kerdil itu berani mencaci maki ayahnya. Julung pujut mendelik ke arah Rangga Permana. Bentaknya. Hai orang muda yang lancang mulut. Siapakah engkau ini? Hem, dengarkanlah baik-baik. Namaku Rangga Permana, dan aku Putra Mahapatih Gajah Mada. Kau, kau anak Gajah Mada? Heheheheh, sungguh kebetulan sekali. Engkau harus ku tangkap hidup-hidup. Belum juga lenyap suara julung pujut. Kakek kerdil ini sudah melesat ke arah Rangga Permana. Gerakannya sungguh cepat. Dan karena tubuhnya memang kerdil, maka tubuhnya hampir tidak tampak. Rangga Permana terkesiap. Ia sudah mi loncat turun dari kuda dan secepat kilat menghunus pedang. Sering. Seleret sinar panjang dan warna ungu mi nyambar. Inilah pedang pusaka Tunggul Naga. Pedang pusaka milik Gajah Mada yang dipinjamkan anaknya supaya dalam tugasnya lebih mentek. Namun demikian sejak Rangga Permana bertugas menyertai Mpu Kepatisan ini ia belum pernah menghunus pedang pusaka itu. Ketika mi nyerbu ke sarang Mpu Galuh, ia hanya menggunakan pedang biasa. Kenapa? Ia patuh pesan ayahnya, tidak boleh sebarangan menggunakan pedang pusaka itu kalau tidak terancam oleh bahaya. Tetapi sekarang ini ia sadar berhadapan dengan bahaya. Maka tidak ragu-ragu lagi sudah mencabut pedang pusaka Tunggul Naga itu. Plak. Benturan tenaga terdengar cukup keras dan Rangga Permana terbelalak. Ternyata Mpu Kepatisan sudah bertindak tangkas ketika melihat julung pujud menerjang ke arah Rangga Permana. Kakek sakti itu tidak mau tinggal diam dan sudah melompat menyambut pukulan kakek kerdil itu. Akibat dua orang kakek ini turun ke bumi. Dan terhuyung ke belakang beberapa langkah. Kemudian dua orang kakek ini berdiri saling mendelik. Agak lama mereka tukar pandang seperti sedang menaksir. Hei 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 hei, bagus julung pujud terkekeh agaknya engkau cukup alot. Sudah lama sekali aku tidak pernah bertemu tanding, ha 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 ha. Pertemuan kita sekarang ini sungguh mengembirakan hatiku. Mpu Kepatisan hanya berdiam diri dan hanya sepasang matanya tak berkedip, siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Rangga Permana yang sudah bersiap diri dengan pedang pusaka, cepat memerintahkan pasukan untuk mundur. Kemudian membentuk barisan bentuknya seperti payung agung. Semua itu bukan lain guna menjaga segala kemungkinan, apabila kakek kerdil ini tidak sendirian. Hai Mpu Kepatisan. Agaknya engkau menjadi besar hati berhasil menghancurkan sarang Mpu Galuh. Hei 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 hei, engkau janggan mimpi. Engkau takkan dapat pulang ke Majapahit dalam keadaan masih bernyawa. Jangan membuka mulut sembarangan bentak Mpu Kepatisan apakah maksudmu sebenarnya? Apakah engkau sekarang ini membela pemberontak itu dan sengaja memusuhi Majapahit? Hei 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 hei, antara aku dan Mpu Galuh tidak ada hubungan sama sekali. Aku adalah aku, bukan pembela Majapahit, dan bukan pula pemberontak. Akan tetapi aku mempunyai persoalan pribadi dengan gajah Mada. Hei 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 hei, engkau dan seluruh pasukan harus mampus pada pagi ini. Uh sombongnya. Mari kita coba saja, siapakah yang harus roboh dan mampus? Mpu Kepatisan melangkah maju perlahan, ke arah kiri. Di pihak lain julung pujud juga bergerak maju ke arah kiri. Langkah dua orang kakek sakti ini perlahan saja, tetapi sekalipun demikian merupakan langkah yang teratur. Bedanya, kalau lingkaran dari langkah yang dibuat oleh Mpu Kepatisan tidak begitu lebar, lingkaran yang dibuat julung pujud lebar. Untuk beberapa saat lamanya dua orang kakek ini terus berputaran, seakan dua ekor ayam jantan yang siap berlaga, saling menaksir dan saling mencari kesempatan baik guna meneriang. Mpu Kepatisan sadar kakek kerdil yang ia hadapi sekarang ini bukan tokoh sembilarangan, tetapi tokoh jahat, licik dan penuh tipu muslihat. Mpu Kepatisan belum lupa terjadinya peristiwa yang menggemparkan belasan tahun lalu. Tidak sedikit jumlahnya orang tewas dalam tangan kakek kerdil ini. Keganasan kakek ini baru kemudian sirap, setelah Mpu Anusadwipa turun tangan. Julung pujud dihajar babak belur, dan selanjutnya kakek ini menghilang tanpa kabar. Sekarang dengan munculnya julung pujud, diam-diam Mpu Kepatisan. Tan khawatir juga kalau kekacauan akan timbul lagi oleh keganasan julung pujud. Dalam kedudukannya sebagai salah seorang pejuang dan membela kepentingan Majapahit, maka merupakan kewajibannya pula untuk memberantas siapapun yang berbuat jahat. Tiba-tiba julung pujud sudah menggeram sambil meloncat tinggi, dan dua tangannya bergerak ke depan. Plak-plak. Benturan telapak tangan dua orang sakti ini di udara terdengar amat nyering. Dua tubuh orang sakti itu terpental ke belakang lagi beberapa langkah. Mereka kemudian berdiri tegak saling berhadapan dalam jarak kira-kira empat depa. Dua pasang metu saling mendulik, tetapi tampak napas dua orang tua ini agak sesat, dada mereka kembang kempis. Apa yang sudah terjadi memang di luar tahu orang yang melihat. Benturan telapak tangan ini merupakan benturan yang tidak main-main, tetapi benturan tenaga sakti tingkat tinggi yang hebat sekali. Benturan yang dilambari tenaga ini akibatnya hebat. Isi dada masing-masing terguncang hebat dan sesat. Ternyata dalam mengukur tenaga tadi, anterompu kepakisan dengan julung pujut dalam keadaan seimbang. Sadar bertemu dengan tanting, masing-masing bertindak lebih hati-hati. Maka setelah sesat dadanya hilang, julung pujut sudah menerjang maju lagi dengan pukulan dan Cengkram. Memang bukan sembelarang pukulan, karena pukulan ini mengandung racun, yang disebut ilmu pukulan wisadahana atau ajiwisadahana. Baik sambaran angin maupun akibat dari pukulan ini akan menyebabkan lawan keracunan dan panas seperti terbakar. Sesungguhnya memang ajiwisadahana yang amat beracun itu, yang selalu dibanggakan dan mengangkat namanya di tempat cukup tinggi sebagai tokoh sakti. Di samping itu sekarang ini julung pujut ingin pula agar dapat mengalahkan pu kepakisan dalam waktu singkat. Dan ia sadar pula, apabila berhasil merobohkan kakek ini, ia masih harus berhadapan dengan para prajurit yang banyak jumlahnya dan tidak gampang menggatasi. Di samping semua ini ia pun sadar sekarang ini wari gagung hadir. Ia sudah amat kenal watak wari gagung yang setia dan patuh kepada guru. Kalau melihat dirinya dikeroyok orang atau roboh di tangan pu kepakisan, bocah itu takkan dapat dicegah lagi, tentu mengamuk. Dan jika sampai terjadi demikian, keselamatan murid tunggalnya itu terancam. Pertimbangan-pertimbangan ini menyebabkan julung pujut langsung menggunakan ajiwisadahana yang beracun itu, menghadapi pu kepakisan. Maksud yang terutama agar dapat mengalahkan lawan dalam waktu singkat. Tetapi sungguh sayang, yang ia hadapi sekarang ini seo. Rang tokoh sakti sahabat gajah mada yang sakti. Maka perkelahian secara ksatia sekarang ini berlangsung cepat dan sengit. Saking cepatnya dua kakek ini bergerak, menyebabkan pandang mata mereka menjadi kabur dan kepala mereka menjadi pening. Jangan lagi para prajurit itu sanggup mengikuti apa yang terjadi. Malah rangga permana yang telah cukup tinggi ilmu kesaktiaannya, masih tidak sanggup untuk mengikuti perkelahian sengit itu. Tanpa terasa matahari sudah bersinar. Sebagian dari pasukan itu, saking lelah dan menggantuk, telah tertidur di tempat dalam sikap duduk atau berdiri bersandar pada batang pohon. Para tawanan wanita dan anak-anak pun, yang semula pada menangis, mendapat kesempatan melepaskan lelah dan tidur di tanah dan rerumputan. Hanya rangga permana dan beberapa perwira prajurit majapahit saja yang masih kuasa bertahan, sekalipun terasa amat lelah dan menggantuk. Perkelahian antara Julung Pujud dengan Mpu Kepakisan telah berlangsung hampir setengah hari. Tetapi ternyata dua orang itu masih kecep tangguh. Diam-diam Julung Pujud heran sekali melihat kegagahan Mpu Kepakisan. Pukulan-pukulannya yang mengandung racun hebat, tetapi seperti tidak berdaya terhadap kakek itu. Dan herannya pula mengapa tenaga lawan tidak juga. Berkurang dan serangannya tetap hebat dan berbahaya. Kenyataan yang tidak terduga ini menyebabkan Julung Pujud harus berpikir dan berpikir lagi. Munculnya matahari bumi, bagaimanapun akan memberikan keuntungan pihak lawan dan dirinya rugi. Apabila secara pengecut Mpu Kepakisan memerintahkan para prajurit itu mengeroyok. Walaupun dirinya dapat membunuh peluhan orang, tidak urung keselamatannya sendiri sulit ia pertahankan. Sing, sing, wir, wir. Beberapa sinar hitam tiba-tiba saja menyambar dari tangan kiri Julung Pujud ke arah Mpu Kepakisan. Sambaran sinar hitam ini mengejutkan kakek itu. Karena itu ia cepat melenting tinggi di udara sambil mengebutkan telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Angin yang dasyat menyambar ke bawah hingga sinar hitam itu semuanya telah runtuh ke tanah. Kurang ajar. Lambat sedikit, nyawaku tentu melayang dasisnya setelah berdiri di bumi, sambil memandang Julung Pujud yang berlarian seperti terbang, meninggalkan tempat perkelahian. Apakah sebabnya tidak kakek kejar tanya rangga permana sambil menghampiri Mpu Kepakisan? Hem, tak ada gunanya sahut Mpu Kepakisan sambil menghela nafas lega. Akan tetapi tiba-tiba kakek ini tubuhnya, limbung, terhuyung dan kemudian jatuh terduduk. Dan kakek ini kemudian bersilah di tanah sambil memejamkan mata. Kakek, kau, kau terluka tanya pemuda ini dengan gugup dan kaget. Mpu Kepakisan tidak menyaut. Orang tua ini hanya mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar pemuda itu tidak mengganggu dirinya lagi. Melihat isyarat itu rangga permana segera mundur dan tidak berani mengganggu lagi. Tak lama kemudian Mpu Kepakisan sudah membuka matanya, lalu bangkit berdiri. Ketika melihat rangga permana masih berdiri tidak jauh dari tempatnya duduk dan masih memegang pedang terhunus. Mpu Kepakisan tersenyum, katanya halus. Sarungkan pedangmu. Bahaya sudali. Wat? Apakah kakek terluka tanya rangga? Permana sambil menyarungkan pedangnya. Hem, tidak sahut kakek ini sambil tersenyum, akan tetapi pengaruh dari pukulan julung pujud yang beracun itu amat berbahaya. Jika tidak dapat kuusir, akan dapat menimbulkan bahaya bagi diriku. Rangga permana terbelalak. Kemudian ia bertanya. Apakah yang kakek maksudkan pukulan beracun itu? Hem, julung pujud mempunyai nama harum sejak puluhan tahun lalu, karena memiliki ilmu pukulan beracun dan berbahaya bagi lawan. Apabila lawan telah menghirup cukup banyak hawa beracun dari sambaran pukulannya, orang itu bisa tewas. Rangga permana mengangguk-anggukan kepala dan diam-diam bergidik. Betapa bahayanya pukulan yang mengandung racun itu. Begitu jarum beracun yang digunakan sebagai senjata rahasia itu, siapapun yang terluka oleh jarum itu, sulit ditolong lagi jiwanya. Empu kepakisan menambahkan, Hem, aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi kalau saja dia tadi menghamburkan jarumnya yang beracun itu ke arah prajurit. Rangga permana menghela nafas pendek. Ia mengerti ucapan empu kepakisan. Memang sulit sekali ia duga, bagaimanakah akibat dari jarum yang beracun itu, kalau dipergunakan menyerang para prajurit. Tentu akan segera jatuh korban puluhan orang. Sekalipun demikian ia merasa lega pula bahwa julung pujud sudah melarikan diri, sebelum menimbulkan korban. Hem, aku tahu maksud julung pujud menghadang rombongan kita ini, ujar empu kepakisan lagi, aku hanya mengerti amat sedikit, bahwa julung pujud menyinggung nama ayahmu. Persoalan apakah yang menyebabkan julung pujud membenci ayahmu? Kalau ayah banyak dimusuhi orang memang tidak mengherankan, rangga permana menyahut bukankah tidak sedikit orang yang menjadi iri akan kedudukan ayah yang terlalu tinggi di Majapahit. Kakek, semua orang tahu bahwa ayah bukan keturunan bangsawan. Sejarah yang belum lama berlalu telah mencatat, tentang terjadinya pemberontakan Dharma Putra. Pada waktu itu kedudukan ayah baru sebagai bekal bayang kara. Jelas bahwa di antara keturunan bangsawan Majapahit selalu dilanda perpecahan, akibat saling berebut kedudukan. Rangga permana berhenti dan sejenak kemudian lanjutnya. Dan kiranya kakek tidak akan menutup mata, sikap ayah yang demikian keras dalam minunaikan tugas. Tidak peduli siapapun apabila salah harus memperoleh hukuman setimpal. Tentu saja sikap ayah yang keras dalam usaha membawa Majapahit ke puncak kejayaan ini, menimbulkan rasa tidak senang di hati mereka yang memang sudah iri hati. Kakek, agaknya peristiwa ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Bukanlah peristiwa pribadi antara ayah dengan orang bernama Julung Pujud itu. Empu Kepakisan mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ya, orang besar yang jujur dan bijaksana serta mengabdikan diri secara jujur untuk kepentingan masyarakat dan negara, biasanya malah banyak orang memusuhi. Hal itu tidak lain, terdorong rasa dengki dan iri hati. Keinginan untuk memperoleh kedudukan setinggi itu dengan memfitnah apabila memang perlu. Empu Kepakisan menebarkan pandang ma. Tanya ke arah pasukan dan ia melihat sebagian besar dari mereka tertidur di tempatnya. Melihat ini ia menghela nafas dan terharu. Ia mengerti dan sadar, mereka kepayahan. Maka ia biarkan pasukan ini untuk sementara istirahat. Rangga, katanya lagi perintahkan kepada semua perwira, pasukan kita perlu istirahat di tempat ini juga guna melepaskan lelah. Rangga Permana melaksanakan pula perintah Panglima ini. Dan ternyata kebijaksanaan Mpu Kepakisan ini disambut oleh seluruh pasukan dengan sorak-sorai gembira. Mereka yang tidak bertugas jaga segera berebut untuk tidur maupun mengasoh, memilih tempat di bawah pohon rindang maupun tempat yang rumputnya tebal. Julung pujud yang penasaran berlarian cepat seperti terbang. Guru Warigagung berteriak mimanggil, kemudian bersama Sarnuyah memburu. Tetapi Julung pujud tidak segera menghentikan larinya, tetapi mengurangi, hingga dua orang muda ini dapat mengejar. Kemudian tiga orang ini berlarian terus tanpa membuka mulut. Warigagung mengerti, gurunya sedang gelisah, karena usahanya mengalahkan Mpu Kepakisan tidak berhasil. Sebaliknya Sarnuyah berdiam diri karena memang takut bicara. Setelah cukup jauh berlarian dan kemudian masuk ke dalam hutan barulah Julung pujud mau berhenti, dan kemudian kakek kerdil ini membantingkan pantatnya di atas sebuah batu. Hem, Julung pujud menghela nafas, ternyata Mpu Kepakisan memang cukup atos. Oh, jadi dia itu tadi yang pernah mampu Kepakisan Warigagung menatap gurunya dan keheranan. Pemuda ini sudah cukup kenal sampai di manakah kesaktian gurunya dan banyak kali pula menyaksikan, setiap berkelai kebanyakan lawanlah yang akan roboh tak berfernyawa atau bertekuk lutut. Tetapi apakah sebabnya kali ini gurunya malah melarikan diri? Apakah paman kalah Sarwiyah memberanikan diri bertanya sambil memandang kakek itu? Apa? Kalah. Siapakah yang kalah tanda Sarwiyah tak julung pujud sambil mendelik kurang senang? Sarwiyah yang halus perasaannya menjadi ketakutan lalu menundukkan kepalanya. Melihat ini Warigagung menjadi iba, kemudian berkata, Guru, kalau guru tidak kalah, apakah sebabnya lari? Huh? Siapakah yang lari bentak julung pujud, aku tidak lari dan juga tidak kalah. Tahu. Aku memang menghentikan perkelahian itu, sebelum salah seorang roboh mampus. Apakah sebabnya? Hem, mengapa sebabnya engkau sekarang tambah tolol? Huh, kalau saja siang tadi tidak segera datang, aku akan masih terus berke-lahi. Huh? Kau harus tahu empu kepakisan tidak sendirian. Engkau harus pandai mengenal gelagat, sebab prajurit itu bisa dia perintahkan menggurung dan mengeroyok aku. Dan mungkin bisa pula mereka perintahkan agar menghujani dengan anak panah. Apakah itu tidak berbahaya? Itulah sebabnya aku tadi lebih baik lari, semua itu untuk menghindarkan hal-hal yang tidak aku harapkan. Ah, tiba-tiba saja Sarwiyah mengel. Loh. Kau ada apa? Tanya kakek kerdil ini. Tidak apa-apa, paman sahut Sarwiyah. Sekenanya. Tetapi sebenarnya, timbul rasa kecewa dalam hati gadis ini. Apabila baru berhadapan dengan pembantu gajah mada saja sudah tidak mampu mengalahkannya, manakah mungkin kakek ini mampu menghadapi gajah mada? Dan manakah mungkin sakit hati keluarganya dapat terbalas? Melihat perubahan wajah gadis ini, tiba-tiba saja julung pujut terkekeh. Katanya kemudian. Hem, wiyah. Engkau jangan menjadi khawatir dan salah sangka. Apa yang sudah terjadi tadi bukannya aku kalah. Akan tetapi aku menggunakan otaku untuk berpikir, agar tidak sampai mati konyol. Siapakah yang akan mendelui terugi? Tidak urung engkau sendiri. Karena itu sekarang, mari sebaiknya kita pulang dahulu. Engkau dan gagung harus segera kawin. Di sana, engkau akan aku didik, aku gembleng agar engkau menjadi wanita perkasa. Dan yang kelah kemudian hari akan berguna dalam membalas sakit hati keluargamu, sebab engkau maupun suamimu akan menjadi pembantuku yang bisa aku percaya.